Mutilasi pria yang jasadnya ditemukan dalam koper merah di Tenjo Bogor ditangkap Kini polisi berhasil mengungkap motif pelaku Diketahui pelaku pembunuhan berinisial DA yang ditangkap di Yogyakarta Koper merah tersebut ditemukan pertama kali oleh warga dan sempat dikira berisi uang Namun saat dibuka ternyata koper merah tersebut berisi potongan tubuh manusia yakni badan dan tangan Jasad korban ditemukan pada Rabu 15 Maret 2023 Sedangkan pelaku berinisial DA ditangkap di Yogyakarta pada Jumat 17 Maret Kasih Humas Polres Bogor itu Desi Triana mengatakan DA ditangkap saat berusaha melarikan diri Toplores Bogor AKBP Iman Imanudin menerangkan pelaku tega membunuh korban Karena diminta melayani korban dalam hal seks yang menyimpang di apartemennya di wilayah Cisau, Kabupaten Tangerang Sebelum pembunuhan terjadi pelaku dan korban sempat terlibat pertengkaran Saat ini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman termasuk hubungan pelaku dan korban Yang diduga merupakan pasangan LGBT Diketahui mayat pria diduga korban mutilasi ditemukan dalam koper di Desa Singabangsa Kejamatan Tenjo, Kabupaten Bogor pada Rabu 15 Maret lalu Seorang warga yang berada di lokasi kejadian yakni Isah 46 tahun mengatakan Koper tersebut pertama kali ditemukan oleh adik iparnya Sekiranya pukul 7.30 waktu Indonesia Barat Isah menjelaskan saat itu ada adik iparnya hendak pergi bekerja Namun sebelum berangkat adik iparnya mengajak sang anak untuk berjalan-jalan menggunakan sepeda motor Di sekitar jalan lokasi penemuan jasad Setelah itu Isah bersama adik iparnya serta tiga orang lainnya mendekati koper berwarna merah tersebut Karena penasaran dengan isinya dibukalah koper tersebut oleh mereka Ternyata koper itu berisi potongan jasad manusia yakni badan dan tangan Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya